Hai guys, how are you? Back again with me, J.P.R. Justin Dan saat ini gue mau ngobrol tentang vlog gue Dan juga YouTube channel gue Dan kalau kalian adalah subscriber dan juga followers gue di Instagram Kalian pasti tau, I'm a family guy I'm a working Christian guy Dan pastinya, I'm into investment right now Jadi kalau temen-temen, bump into me once Dan juga nanya, Kak Jasir, apa kabar? Puji Tuhan baik, lagi sibuk apa? Nah ini, lagi sibuk apa? Pastinya lagi sibuk berusaha menjadi suami yang terbaik bagi Tiffany Dan juga bapak yang terbaik bagi Shenwell and Nicholas But more than that, sibuk syuting pastinya Pelayanan juga pasti gak boleh dilupakan Tapi kemudian ada satu hobi terbaru gue Yaitu melek financial investment Oke, dan gue udah coba semuanya Gue coba untuk menjadi trader Dan akhirnya gue gagal, boncos Kemudian sekarang gue beralih profesi menjadi investor Nah untuk temen-temen semuanya Ternyata saat ini, investing itu simple Gak perlu lagi kebang, gak perlu lagi pegang segala sesuatu yang fisik Investing hanya perlu dari HP So simple Sekarang gue mau jelasin sedikit Apa yang gue tau Dan pasti mungkin juga temen-temen lebih tau Jauh lebih banyak daripada gue But allow me to share Apa yang menjadi beban gue juga hari-hari ini Mantap bisa memberkati temen-temen semuanya Oke, jadi gue mencoba untuk mencari sesuatu tools Atau mungkin jalan Bagaimana kalau gue tetap Gue tidur, gue gak kerja Tapi tetap uang gue bisa bertambah Tetap kita bisa bertambah kaya Nah salah satunya adalah mungkin apa? Deposito Tapi itu kan konvensional banget Deposito itu paling maksimal 4% sampai 4,5% per tahun Itu juga di bank-bank yang kecil Kalau bank besar mungkin 3,5% per tahun Itu kecil banget temen-temen Pasti kalah dengan inflasi Terus apa lagi kalau gitu? Oke, reksadana Oke, reksadana dikelola oleh manager investasi Oke, tapi still ada risknya Kemudian P2P lending Gue juga pernah coba P2P lending ada juga resiko gagal bayar But then Gue ketemu dengan yang namanya saham Nah sebelum saham gue udah coba sih reksadana Reksadana pasar uang Reksadana obligasi Reksadana saham gue udah coba semuanya Kalau pasar uang memang low risk Tapi gak beda jauh hubungannya dengan deposito Kemudian reksadana obligasi Ya so-so juga lebih tinggi daripada pasar uang And then reksadana saham Tapi ada expense ratio-nya yang lumayan tinggi Yang dikelola oleh manager investasi Last but not least Ada juga saham Nah kalau saham ini temen-temen gue Saham ini gue udah coba untuk menjadi trader atau investor Tetep aja You know Gue main saham juga sih Sekarang juga gue main reksadana Tapi sekarang gue mau kenalin sama sebuah aplikasi Yang bikin gue jatuh cinta dengan cryptocurrency Namanya Pintu Yes Keren banget namanya kan Nah sekarang gue mau lihat Cara kerja Pintu Cara main Pintu itu seperti apa Oke Lihat ini Simple banget Kalian tinggal buka doang HPnya Karena ini gak ada di website Jadi ada cuma di ponsel Jadi tinggal buka aplikasi Pintu Nah gampang banget Tinggal buka aplikasi Pintu seperti ini Ini sudah bap-bap-ti Jadi sudah aman pastinya Dan yang paling keren ini loh Ada scan fingerprintnya Masuk deh As simple as that Dan daftarnya juga gampang banget Mungkin 5 minutes It's all you take untuk daftar Di aplikasi Pintu ini Nah kenapa mungkin pertanyaannya Kenapa gue sih seneng banget Invest di cryptocurrency Karena saham itu volatile Tapi cryptocurrency ya lebih volatile Contohnya mungkin Bitcoin Ethereum Atau mungkin BNB gitu For me They are the next big thing Jadi kalau dulu kita gak tau saham itu apa Sekarang saham membludak Gue juga percaya mungkin 3 tahun atau 5 tahun dari sekarang Bitcoin atau mungkin cryptocurrency Juga pasti akan membludak sekali teman-teman Pastinya Sebelum ini membludak Dan juga lo ketinggalan Mending lo langsung tau dulu Apa itu cryptocurrency Oke Nah aplikasi Pintu ini keren banget Dan yang gue suka Dari aplikasi ini Adalah yang pertama Teman-teman Very user friendly Lihat Keren banget kan Gak ada tuh Yang namanya Ribet Yang namanya order book Yang terlalu gimana Gak ada Simple Lo mau beli Lo mau jual Di harga berapa Simple As simple as that You wanna buy You wanna sell Dan disini juga Ada beberapa jenis coin I think sampai 10 coin sih Ada Bitcoin Ada Ethereum Ada BNB Compound Link Uniswap Dan lain sebagainya Selain itu Lo juga dikasih Saran untuk nabung rutin Atau DCA Dollar Cost Averaging Nah ini adalah sebuah sistem Sebuah cara Dimana lo tuh Ngisihin sedikit Dari gaji lo Atau Uang saku lo Untuk nabung Per bulan Atau per minggu bahkan Mungkin apakah Nabung 100 ribu Per minggu Atau 500 ribu Per bulan It's okay Do it Karena By research Dan juga history Mengatakan Semakin lo Mencoba untuk Menabung per bulan Itu In the end Lo akan dapat Harga rata-rata yang terbaik Dan pasti investment Lo akan berbuah hasil Oke Dan selanjutnya Yang gue suka dari Aplikasi pintu ini adalah Mereka tuh Gambarnya bersih banget A very clean Application Lo juga bisa lihat Disini ada menu Ada juga menu berita Nah di berita ini Teman-teman Lo bisa lihat nih Lo bisa baca berita Dari luar negeri Ataupun dari Indonesia Jadi Sangat-sangat Seru banget Dan sangat-sangat Gampang sekali pakenya Dan lo juga punya Wallet Disini ada menu wallet Ada menu Rewrite Dan juga akun Jadi tunggu apa lagi Teman-teman Untuk kalian yang mungkin Masih penasaran Dengan apa sih Itu cryptocurrency Buruan langsung Daftar aja di pintu Gampang Gak perlu US dollar Hanya perlu transfer Dari rupiah saja Ke aplikasi pintu And then lo udah bisa Langsung beli Bitcoin, Ethereum Dan juga BNB Kalau tanya Gue udah coon belum? Puji Tuhan Udah coon Tapi balik lagi Gue gak mau all in Mainnya santai aja Nah Disclaimer on ya Resiko tetap ada Yang namanya Bitcoin ini Sangat-sangat volatile sekali Yang namanya cryptocurrency Jadi tidak menjamin apapun Karena itu Invest lah Sesuai dengan resiko kalian Kalau misalnya lo invest 5 juta Lo harus siap Kalau 5 juta itu One day melayang Tapi gue percaya Gak akan melayang sih Asal lo dengan Berhati-hati Dan pasti juga Melakukan research Beda dengan saham adalah Kalau saham lo harus tahu Fundamental Teknikal Lo harus cek semuanya Kalau Bitcoin I think you can Go with the flow Go with the trend Tapi pastinya Dengan resiko masing-masing Oke My name is Jeffrey Justin Thank you so much For watching Dan gue tunggu Untuk kita sama-sama Invest crypto Di aplikasi Di aplikasi